Dewi Persik kecewa, aksi baiknya tak diindahkan, Saipul Jamil beri pembelaan, singgung rasa ikhlas. Polemik antara Saipul Jamil dan matan istrinya Dewi Persik kian berbuntut panjang. Imbas dari komentar Saipul Jamil soal kisro hewan kurban Dewi Persik dan ketua RT kini membuat sang pedangdut meradang. Pada akhirnya, kedua sejuali yang sempat menjadi pasangan suami istri ini pun terlibat saling sindir di sosial media. Dewi Persik pun secara gamblang menyebut mata suaminya bukan lelaki normal. Tak terima dituding demikian, Saipul Jamil pun lantas melaporkan Dewi Persik soal dugaan pencemaran nama baik. Lagi-lagi, akibat dari laporan tersebut membuat pelantun mimpi manis ini naik pitam. Dewi Persik pun masih merasa kecewa dengan Saipul Jamil antara semua kebaikannya selama ini dibalas dengan cara demikian. Menanggapi hal tersebut, Saipul Jamil berikan komentarnya. Pria berusia 43 tahun itu beranggapan bahwa setiap orang sah-sah saja untuk melakukan kebaikan, namun ia tidak membenarkan dengan adanya sebuah fitnah. Pemilik nama asli, Haji Jamiluddin Purwanto ini menilai bahwa aksi yang dilakukan mantan istrinya tersebut tak benar. Secara belak-belakan, pria yang akrab di Sapa Bang Ipul ini berujar bahwa kebaikan yang diberikan DP selama ini bukanlah permintaannya. Menurutnya, kebaikan tersebut atas kebawaan Dewi Persik sendiri. Tak hanya itu, pelantun tawakal cinta ini juga menyinggung aksi DP yang mengungkit kebaikan merupakan perbuatan tak ikhlas. Sekedar informasi, merasa tak terima dengan perkataan Dewi Persik, Saipul Jamil pun melaporkannya ke Polda Metro Jaya dengan dugaan penjemaran nama baik. Laporan itu telah dimasukkan oleh Saipul Jamil sejak 8 Agustus 2023 lalu. Terima kasih. Terima kasih. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.